Bukan TV, pasti menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Anyer yang bergelut di bidang dunia persilatan Oke kita sambut Kang Tio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tugas Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke silahkan Kang Tio perkenalkan diri Silahkan Alhamdulillah Saya pribadi Diberikan Nama Diburkese oleh orang-orang Harapan Nama saya Adi Usab Oke sahabat lugas Sedikit perkenalan dari Kang Tio tadi Kang Tio adalah Salah satu Pemimpin Padepokan Cakra Aura Nur Ijati Bisa sedikit diceritakan Tentang Padepokan Cakra Aura Nur Ijati ini Kang Tio Ya Insya Allah saya akan Bercerita sedikit tentang Padepokan Cakra Aura Nur Ijati ini Kang Tio Jadi Padepokan Cakra Aura Nur Ijati ini Kami para pecinta seni Kami pecinta leluhur Maksudnya Budaya-budaya leluhur Budaya tradisi Indonesia Dan kami pun Insya Allah Terasa kepada Pemimpin Padepokan yang Suatu saat Nanti Kami menjaga Kami Itu Mata-mata Buat Buah Dhasilat Pemimpin 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 Pemimpinan Ada Ilmu Laduni Yang Bisa Merapatkan Segala Orang Yang Bisa Tentu Iya Itu-Ii Jadi saya garisbawahi Kang Ewok Bawa Banyak mengatakan Ilmu Laduni itu Apa sih Dengan Kurang setahunya saya Kang Ewok Kurang pemahamannya saya Yang saya tahu tuh Laduni adalah Salah satu Ilmu Salah satu Keberkahan Yang Allah turunkan Kepada orang-orang Ya betul Artinya Ya mungkin Kepada Nabi Allah Kepada Nabi Tentu Dan Nabi Salah Dan para Salah satu Kalau kayak Kami disini Gak mungkin Karena Yang kami disini Pelajari praktek Tentang Laduni Bahwa Laduni itu Mengajarkan Harus Bisa Mawas diri Harus Bisa Jaga Lisan Jaga Jaga Adal Mengajarkan Kepada kami Bahwa Hidup tuh Harus ada Remnya Gitu Kalau masalah Yang Kaku Yang bisa Dikentalkan Menurut kami Telah Purus Misalkan Misalkan Insyaallah Tujuannya Untuk melindungi Diri sendiri Untuk melindungi Keluarga Umumnya Buat masalah Seperti itu Ngerti Jadi begini Ilmu ini Bisa dibelajari Dan di Ijajah Di Ijajah Di Ijajah Di Ijajah Di Ijajah Ya Betul Termasuk Ini adalah Ijajah Ilmu ini Di Bokad Bokad Aura Nur Ijati Yang berada di Kecamatan Anjar Jadi gini Saya kan Pengen tahu Karena sudah melihat Banyak berada di media sosial Tentang Ilmu ini Jadi kalau ada orang yang menyerang Jadi dia bisa Bisa kaku Seperti itu Dalam keseharian itu Prakteknya seperti apa Seperti yang lagi pirali Youtube Salah satu kebuktian dari tester 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 itu Dia Bukan hanya sekedar Mas Atau hanya sekedar Memukul Niat saja Tapi Yang Disebut tester itu Di saat dia emos Dia itu Hatinya pun Sangat jolid Jadi tentang buruknya hati Kalau Orang memukul yang bercanda Ya Tenang Tapi kalau orang itu Memukul dengan sungguh-sungguh Dengan niat jolinnya dia Ini so Aktif Insyaallah Tanpa kita balik menyerang Insyaallah Karena diajaran kami itu Mengajarkan Kita dijolimi orang Kita jangan hidup Allah yang Bertutus Jadi Si tester ini Tester ini Tidak bisa main-main Dia harus benar-benar punya Buruk hatinya Artinya apa Ingin menyerang itu Sudah gak mikir dulu Contoh seperti Kami Beberapa kali Kami sering Menghadapkan Testimoni Kami datangkan tester-tester Yang memang Mereka sudah terlatih Sudah terlatih Yang sudah Kalau menyerang itu Sudah gak mikir Tidak Di saat ada Musuh Atau lawan Yang menyerang kita Sampai kaku Wajib Wajib Karena Tuntunannya Kita selamat Yang nyerang kita pun Perang Untuk menjaga Ketika ada Yang nyerang ini Baik Manusia Atau Binatang Insya Allah 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 Ada tidak Syarat-syarat khusus Untuk Mempelajari ilmu Syarat-syarat khusus Di kami itu Minimal Orangnya Terus tidak Dia mau hidup Jadi ini Syarat Insya Allah Seperti dalam acara ini Sudah bablas Kebablasan Seperti itu Jadi Mereka bisa kembali Ke Jalan Yang Dia akan Melayakan Jadi kan Ewok Kami membangun Pada Pemakademi Dengan tujuan Adalah Buat Sampai 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 Iman Ini akan Kalau matangnya Telur Itu bisa Ketua Tapi kalau Matangnya Satu Seseteng Bapak Tuhan Yang tahu Nah kami Disini Di pada Pekan ini Kami saling Mengingat Kami saling Mendoakan Satu Sama Lain Jadi Kang Pio Begini Selama Perjalanan Kang Pio Menghijajah Orang-orang Orang-orang Itu Kira-kira Dari mana saja Yang Sudah diijajah Oleh Kang Pio Dan Sudah berapa Banyak Orang yang diijajah Khususnya Di Jambatan Anjar Atau Di Bantan Atau Luar Banten Khususnya Di Anjar Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah Banyak Tanpa paksaan Di Luar daerah Pun ada Disebutin Tempatnya Gak apa-apa Beliau adalah Anggota Polri Dari Bandar Lampung Pak Heidir Namanya Dua hari yang lalu Beliau datang ke sini Dia gabung Ini mencoba berusaha Untuk Mawas diri Atau ngaji diri Udah berapa tahun Untuk memperdalam Tentang Pembelajarnya Saya Pegang sekarang Terus kita Tiga setengah Sampai Empat tahun Empat tahun Empat tahunan Pendalam Sekali Dan Saya sendiri Yang berada di Anjar Ini baru Tahun-tahun ini Mengetahui Keberadaan Beliau Bahkan Saya belum Diijajah Jadi Kang Tio Ini selain Pengijajah Juga Beliau adalah Seorang Guru silat Guru silat Jadi Mengajarkan Anak-anak Seni Bela diri Ada silat Keserangan Atau Cimande Atau Yang lainnya Beliau adalah Sudah levelnya Sudah level juri Di kabupaten Serang Seperti itu Ya Insya Allah Betul Ya Alhamdulillah Sesuai lisensisi Juri kebuatan Alhamdulillah Beliau ini adalah Sudah menjadi juri Di festival Festival Salah satunya Adalah festival Yang diadakan oleh Bupati Alhamdulillah 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 Tapi pada pokoknya Masih berjalan Untuk silat Masih berjalan Untuk silat Nama pada pokoknya Apa Insya Allah Bulan depan Kita Di block up lah Nama pada pokoknya Selam yang baru Untuk silat Karena yang kemarin Kita akan hukus Hukus ya Kalau alirannya kita cuman Cuman deh Aliran kita cuman Sudah Saya pribadi khususnya Mungkin umumnya Teman-teman kami Di persiratan Kami punya impian Ingin menjadikan Tanya ini Ibu Tujuan apa Tujuan Kami berterima kasih Banget Sama Ibu Bupati Karena beliau Sudah Membuat Satu acara Yang muat Yang menurut kami Sudah Sangat luar biasa Sampai ke internasional Begitu Akaceng Anyer Krakatau Kultur Kesa Itu Dari Kalangan-kalangan Pelajar Mereka Bisa bersaing Di dunia silat Bisa bersaing Ternyata silat itu Menyenangkan Menyenangkan Karena Kita jangan Menutup diri Bahwa silat itu Kalau kata guru saya Dudu itu Latihannya di bawah Amben Pakai lampu Totok Berhubung sekarang Silat sudah Dibuka Di halayap umum Bahkan beberapa Di luar negeri Kayak Arief Rahman Dia sudah Sampai mengajarkan Di Amerika Di Kanada Jadi silat Kita itu Sekarang sudah Apalagi sampai Sekarang sudah Di aku UNESCO Warisan tak benda Sebutnya Silat itu Asli dari Indonesia Kita patut Sebagai warga Indonesia Oke Jadi kembali lagi Ke Ilmu Laduni Yang sekarang sedang Viral Senang tahun Baring Ropo Boleh Jadi Ilmu Laduni Tadi kan Seperti silat Generasi Generasi Anak muda Itu ada Batasan Umur gak Buat Anak-anak Atau Dewasa Jadi begini Kalau untuk Di pembelajaran Ini Karena ini Hikmah Itu doa Yang dijajakan Pada seseorang Batasan Usia itu Menurut kami Tidak jadi patah Dengan dasar Mereka sudah Mengerti Dan yang Sudah Mengerti Itu yang Insya Allah Sudah dewasa Ya Yang sudah Mengerti Yang mau Belajar bersama Oke Dapat Ini sedikit Cerita dari Kang Tio Sedikit penjelasan Dari Kang Tio Tentang Ilmu Laduni Ilmu yang Diajarkan oleh Padipokan Jakra Aura Nur Ijati Ini Yaitu Salah satu ilmu Untuk Menurut kesimpulan Saya Mengendalikan Hawa nafsu Jadi Agar hawa nafsu Kita bisa terjaga Karena Ada pantangannya Ada pantangannya Tadi belum disebutkan Pantangannya Jadi Pantangan Di sini Kami ini Bukan Tapi mengingatkan Mengingatkan Kembali Kepada Teman-teman Kalau muslim Lampusnya Pantangannya Itu kita jangka Kita menjalankan Amar mahluk Seperti contohnya Yang dilarang agama Jangan kita Yang dilarang oleh agama Jangan kita Kita jalankan Berbadahnya Sholatnya Sholatnya Sholatah Aminnya Yang disebut Sikok Terus Kita tuh Tidak boleh Mencuri Menipu Membukah Madon Katanya Madon Main cewek Cewek Itu salah satu Pengingat Dengan sendirinya ilmu itu akan hilang ya Kita lakukan itu Insya Allah ilmu ini akan hilang Tapi kalau kita menjaganya Istiqomanya insya Allah akan makin luar biasa Dan Satu hal lagi Yang perlu diberitahui Pembelajaran cakra aura Badu Minur Jatini Kita itu diajarkan untuk Meredam Dilarang ya kita untuk Apa namanya Hasut menghasut Kiri tak kabur dengki Itu di dalam diri kita harus Menghilangkan susah Karena kita manusia Kita masih kawan acu Tapi kita dituntut diajarkan Untuk meredam itu Kasih diri dengki tak kabur Karena Menurut kami Matangnya telur itu bisa Diketahui Tapi matangnya hati seseorang Jadikanlah diri kita ini Pemimpin buat diri kita sendiri Minimal dasar Oke Sahabat Lukas TV Waktunya Tidak lama Lumayan 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 bisa Mendapatkan pelajaran Untuk kita semua Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh